Halo, kalian sehat-sehat ya? Ya, aku kemarin terkujud ya, bukan karena kasus pertama coronavirus di Indonesia, bukan. Tapi, melihat orang-orang berbelanja di supermarket itu, ya mereka ambil semuanya ya, tisu-tisu, beras-beras, dan kardus indomie, sugar, air, tepung, seperti itu ya. Aku, ya langsung panik melihat orang-orang yang lagi panik, gitu. Aku pikir, aduh, menjaga kesehatan itu lebih penting daripada beli tisu-tisu, ya gitu kan. Solusinya bukan seperti itu, gitu. So, antara banyak-banyak hal yang kita bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan kita, ya, aku selalu membawa tumbler aku sendiri, dan sering minum. Ini tumbler, ya, dari teman saya ya, itu cakep ya. Ya, dan bahkan setelah berita coronavirus, ya bukan hanya di Indonesia sebelumnya ya, sekarang lagi parah sekarang ya, ya, aku setiap hari minum teh jahe. Ya, kalian juga minum teh jahe untuk melawan infeksi corona. Ya, jahe itu bisa menghangatkan badan, memperkuat imun sistem. Ya, bagus juga jika patut dan sakit tenggorokan. Jadi, no reason tidak minum, kan. Ya, aku masih lihat portokul ya, teh jahe ya. Aku sudah minum. Ini. Sudah ready made. Tinggal dicampur dengan air panas. Ini enak, manis, ya, dan praktis, gitu. Ini kul, senggang, cha. Kul itu madu. Senggang itu jahe. Cha itu teh. Dan hari ini, aku mau juga bikin teh jahe. Homemade. Tapi itu teh jahe, bukan teh jahe. Itu lebih ekstrak ya. Ekstrak syrup teh jahe. Oke ya. Langsung bikin ya. Ya, bikin teh jahe ekstrak ya. Kalian siap jahe, pir, dan gula. Aku menggunakan coconut sugar. Jahe dicuci, dikupas, dipotong. Pir juga dicuci, dikupas, dipotong. Lalu kita blender ya. Karena jahe ini susah digiling, aku naruh pir di bawah dulu, dan jahe di atasnya. Supaya gampang giling. Ya, ini gilingan cahe dan pir. Lalu aku menggunakan air saja ya, dari gilingan ini. Jika kalian tidak punya alat ini, ya, bisa menggunakan saringan atau kain buah saring. Ya, ini airnya ya, dari gilingan. Biarkan air ini kira-kira satu jam. Kita ambil airnya lagi. Sisa endapatnya, sayang ya, aku memeras dengan kain saring sampai tenaganya habis deh. Tuangkan gula. Ya, aku menggunakan gula kelapa. 3 per 4 dari air jahe di panci. Tunggu mendidih, lalu apinya dikecilkan level medium. Ya, kalian bertahan dong. Sampai agak kental perlu satu jaman. Sambil aduk, it's time to show your patience. Kesabaran. Sambil aduk, sebelahnya aku steril tempat untuk cahaya ekstrak ini. Agak kental, hampir jadi. Ya, lalu aku tambahkan madu ya. Sambil aduk. Sambil aduk. Sambil aduk. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton